Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A. Assessment of Learning B. Assessment for Learning C. Assessment to Learning D. Assessment as Learning Jawabannya adalah B. Assessment of Learning Itu adalah memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai Sedangkan untuk Assessment for Learning Yaitu selama proses pembelajaran berlangsung sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar Sedangkan untuk Assessment as Learning Itu melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut Jadi jawabannya adalah yang B Penjelasan lebih detailnya mengenai penilaian Di sini ada tiga macam penilaian Yang pertama adalah Assessment of Learning Dimana dilakukan di akhir program pembelajaran Tujuannya untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai Bentuknya ada ujian nasional, ujian sekolah, atau mandrasa, dan berbagai bentuk penilaian Dan yang kedua adalah Assessment for Learning Dimana dilakukan dalam proses pembelajaran berlangsung Digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar Bentuknya bisa berupa penugasan, presentasi, proyek, termasuk kuis Merupakan contoh-contoh bentuk Assessment for Learning Yang ketiga adalah Assessment as Learning Dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung Dimana melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut Tujuannya untuk menjadi bahan belajar siswa Dalam berpartisipasi menilai kemampuan sendiri dengan keikut sertaan Menentukan teknik dan prosedur bentuknya adalah berupa penilaian terhadap kemampuan diri Oke kita ke soal yang kedua Ismail siswa yang mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang Dari yang terpendek hingga yang terpanjang Namun agak kesulitan dalam menyusun dari yang terpanjang hingga yang terpendek Kemampuan Ismail mengurutkan panjang Benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif A. Praoperasional B. Preoperasional C. Operasional Concrete D. Operasional Formal Jawabannya adalah C. Tahap Operasional Concrete Dimana terjadi pada umur 7-11 tahun Di sini adalah tahap ketiga dari perkembangan kemampuan kognitif anak Ada pun ciri-cirinya yaitu sudah mampu mengelompokkan objek Ataupun situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu Yang kedua adalah kemampuannya dalam mengingat dan berpikir logis juga semakin meningkat Yang ketiga adalah memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis Yang keempat adalah mulai dapat belajar membaca dan matematika Yang kelima adalah sikap egocentrisnya semakin berkurang secara perlahan Soal yang ketiga Daya pembeda pada suatu soal adalah A. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar Proporsinya adalah sama Yang B. Kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi Dan siswa yang kurang menguasai materi Yang C. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan Yang D. Jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah Ada pemengertian daya pembeda soal yaitu kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah Menurut Ari Kunto 1999 Jadi jawabannya disini adalah yang C Siswa Pak Usman memiliki AQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial Terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah Ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan B. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran C. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan Jawabannya adalah yang D Dimana memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi dari keterampilan ketiga peserta tersebut Agar AQ-nya berada pada taraf tinggi Tidak di bawah lagi ya Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah A. Pemetaan KD pada muatan pelajaran B. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian C. Merancang instrumen penilaian D. Menyusun bangsoal Jawabannya adalah menyusun bangsoal D Langkah-langkah dalam perencanaan penilaian Yang pertama adalah menetapkan tujuan penilaian Yang kedua adalah menentukan bentuk penilaian Yang ketiga adalah menentukan teknik penilaian Bisa berupa tes tertulis, tes lisan, ataupun penugasan Yang keempat adalah menyusun kisi-kisi Yang kelima adalah menyusun soal Dan yang keenam adalah menyusun pedoman penskoran dari soal tersebut Langkah pertama yang harus dipersiapkan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah A. Menentukan sikap yang akan dikembangkan B. Menentukan indikator C. Menentukan spesifikasi instrumen D. Menentukan skala pengukuran Jawabannya adalah menentukan sikap yang akan dikembangkan Perencanaan penilaian sikap berupa Yang pertama adalah menentukan sikap yang akan dikembangkan Yang kedua adalah menentukan indikator Yang ketiga adalah merancang kegiatan pembelajaran Yang dapat memunculkan sikap yang telah ditentukan Definisi dari penilaian adalah A. Kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya B. Kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematik C. Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan Untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang ataupun objek D. Menentukan atau menyusun alat ukur dalam hal ini instrumen pengukur Dan bagaimana mengukurnya Jawabannya adalah C. Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan Untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang ataupun objek Pun definisi penilaian dari beberapa sumber Yang pertama adalah dari Permendikbud No. 23 tahun 2016 Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi Untuk mengukur pencapaian hasil belajar beserta didik Yang kedua adalah menurut Depdikan tahun 2004 Di mana penilaian adalah suatu proses sistematis Yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan Yang ketiga adalah Hamalik Hamalik penilaiannya adalah suatu proses berkelanjutan Tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran Menurut Ari Kunto, penilaian dalam pendidikan adalah kegiatan menilai yang terjadi dalam kegiatan pendidikan ataupun sekolah Di antara pernyataan berikut yang benar adalah A. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan guru B. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan untuk validitas data dan observasi guru Ada pun penilaian berupa penilaian sikap, penilaian sikap utama berupa data observasi guru, wali kelas, dan guru BK melalui jurnal ataupun lembar observasi Penilaian sikap penunjang berupa penilaian diri dan antar teman yang berfungsi sebagai data konfirmasi data nilai sikap observasi Perhatikan aspek sikap berikut ini 1. Percaya diri 2. Runtut 3. Santun 4. Kerjasama 5. Berbahasa Indonesia Kompetensi sikap yang dinilai untuk kegiatan bercerita adalah A. 123 B. 235 C. 345 D. 125 Yang diperlukan untuk penilaian dalam kegiatan bercerita adalah Yang pertama, kita harus percaya diri Karena kalau tidak percaya diri, otomatis kita tidak bisa bercerita di depan umum Yang kedua, ialah harus runtun dari awal hingga akhir Dan yang ketiga, ialah harus berbahasa yang sopan atau santun Selanjutnya, dibahas mengenai prinsip penilaian Prinsip penilaian ada 9 Yang pertama, ialah harus sahih Di mana penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang akan diukur Yang kedua, ialah harus objektif Di mana prosedur dan kriterianya harus jelas Tidak dipengaruhi oleh subjektifitas penilai Yang ketiga adalah adil Artinya tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik Karena kebutuhan khusus setelah perbedaan latar belakang Misalnya agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender Yang keempat adalah terpadu Di mana merupakan komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran Yang kelima, ialah terbuka Di mana prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan Yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan Di mana mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian Yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik Yang ketujuh adalah sistematis Di mana dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku Yang kedelapan adalah beracuan kriteria Di mana didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan Yang kesembilan adalah akuntabel Di mana penilaian dapat dipertanggungjawabkan Baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya Nah, soalnya Berikut ini Prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penelitian di kelas Anda Kecuali Terbuka jelas ada Sahe juga ada Subjektif Juga tidak ada Seharusnya objektif dan harus adil Pak Ahmad sedang melakukan Diagnotis Kesulitan belajar Untuk beberapa siswanya Salah satu langkahnya adalah Menganalisis lembar jawaban Ulangan Untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Identifikasi masalah B. Memperkirakan penyebab C. Memperkirakan tindakan D. Identifikasi kasus Jawabannya adalah Identifikasi masalah Langkah-langkah diagnosis dalam pemecahan kesulitan belajar Yang pertama adalah Identifikasi masalah murid Yang mengalami kesulitan belajar Dimana tujuannya untuk menemukan murid yang diperkirakan Mengalami kesulitan belajar dengan cara menandai murid dalam satu kelas atau dalam satu kelompok Yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar Baik yang sifat yang umum maupun yang khusus Dengan cara Satu meneliti nilai ulangan yang tercantum Dalam rekod akademik B. Menganalisis hasil ulangan yang melihat sifat kesalahan yang dibuat Tiga, melakukan observasi pada saat murid dalam proses belajar mengajar Yang keempat adalah Mendapatkan kesan atau pendapat dari guru lain Terutama wali kelas dan guru pembimbing Ada pun langkah-langkah Dianosis dan pemecahan Kesulitan belajar Yang pertama adalah Identifikasi masalah murid yang mengalami kesulitan belajar Tujuannya menemukan murid yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar Dengan cara menandai murid dalam suatu kelas Yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar Baik yang sifatnya umum maupun khusus Tekniknya Meneliti nilai ulangan Menganalisis hasil ulangan Melakukan observasi pada saat belajar Yang keempat Mendapatkan kesan atau pendapat dari guru lain Terutama wali kelas Yang kedua adalah Melokalisasi jenis dan sifat kesulitan belajar Yaitu dengan mendeteksi kesulitan belajar Pada bidang tertentu Bidang studi tertentu Yang kedua adalah Mendeteksi pada kawasan tujuan belajar Dan bagian uang lingkup bahan pelajaran Yang ketiga adalah Analisis terhadap catatan mengenai proses belajar Yang ketiga adalah dengan cara memperkirakan Memperkirakan sebab-sebab kesulitan belajar Dimana guru atau konsoler Dihadapkan pada masalah bagaimana Menduga penyebab pola kekuatan atau kelemahan pada murid Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa Tidak dapat diambil kekeputusan secara bijaksana Membantu murid mengatasi kesulitannya Apabila tidak mempunyai gambaran yang jelas Tentang apa yang menjadi kesulitannya Yang keempat adalah Proses pemecahan kesulitan belajar Dimana langkahnya Yaitu memperkirakan kemungkinan bantuan Menetapkan kemungkinan cara mengatasi Yang ketiga adalah tindak lanjut Soal selanjutnya Perhatikan aspek sikap berikut Satu, tanggung jawab Dua, kerjasama Tiga, menghargai Empat, mandiri Lima, jujur Kompetensi yang dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 2, 3, 5 D. 3, 4, 5 Jawabannya adalah 1, 2, 3 Dimana dalam kegiatan berdiskusi Diperlukan tanggung jawab Kerjasama jelas Karena kita bersama dengan orang lain Dan juga sikap saling menghargai Berikut pernyataan yang benar Terkait dengan tingkat kesulitan sebuah soal A. Semakin banyak siswa yang menjawab benar Berarti soal tersebut mudah B. Semakin banyak butir soal yang tidak bisa dijawab oleh siswa dengan benar Maka soal tersebut sulit C. Semakin kecil nilai indeks kesulitan Maka soal semakin mudah Sebaliknya, semakin besar nilai indeks tersebut Maka soal semakin sulit D. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut Maka soal tersebut Semakin mudah Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut Maka soal semakin sulit Jawabannya adalah D. Dimana Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut Maka soal semakin mudah Sebaliknya, jika semakin kecil nilai indeks tersebut Maka semakin sulit Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut mudah ataupun sukar Ada pun rumusnya untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal yaitu P sama dengan B per JX Dimana P adalah indeks kesukaran, B adalah banyak siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JX adalah jumlah seluruh siswa peserta tes Semakin besar indeks kesukaran maka semakin banyak yang menjawab benar alias semakin mudah soal tersebut Dan sebaliknya jika semakin kecil indeks kesukaran maka semakin sedikit siswa yang menjawab benar alias soal tersebut adalah sulit Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir A. Convergent, B. Vertical, C. Logis, D. Divergent Jawabannya adalah Divergent Dimana proses berpikir manusia dibagi menjadi dua tipe menurut J.P. Guilford Yang pertama adalah berpikir divergent atau ide generation Dimana orang-orang dalam tipe berpikir divergent harus mampu menghasilkan ataupun memproduksi ide baru dan kerap dikaitkan dengan kreatifitas Sedangkan untuk convergent atau ide analisis Yaitu orang yang dengan tipe kemampuan ini mampu menganalisis ide dan dikaitkan dengan kemampuannya menyelesaikan masalah Ataupun problem solving Terima kasih telah menonton!